enggak, bagus gitu rame gitu musuhnya juga bagus ya kita cuma lebih siap dan lebih apa ya, yakin lah dari awal mainnya jadi kita unggul, banyak diunggul terus jadi 20-20 akan diberikan ya kan musuhnya juga bagus ya kita coba satu-satu dan mereka juga apa, tepat banget mainnya juga nyepetinnya bagus jadi kita masih siap banget di main di speed tepatnya sepatu ini 14-9, kemudian terkejar sampai 7-11, ada apa bangsa ini? ya karena lawan memang gak mudah ya kita bisa unggul kan mungkin lawan pas banyak melakukan kesalahan sendiri dan di saat mereka balik ke performa mereka, kita cukup kesusahan kondisi ini terpengaruh gak sih setelah berhubung, setelah perolangan setelah berhubung, setelah berhubung kita udah terbiasa latihan lebih capek dari ini lebih sering bermain di depannya atau yang diseladai di hari ini aja atau? ya kita rotasi aja ya gimana posisi bola kan kita udah biasa latihan bareng kita udah tahu satu sama lain lawan ganda Cina Taipei yang gak mungkin mudah juga lawan ganda Cina Taipei mereka mengalahkan ganda Cina zamanan Liu Cheng ya kita harus lebih siap buat besok ya pasti semua orang bermotivasi lah pengen dapat emas di akhirnya ya mungkin juga mudah-mudahan doain aja satu-satu dulu lah jangan bahas yang belum kejadian